Oke teman-teman si malabapis selama kita tidak bertemu saat ini kami sedang greeting bibit ikan nila ini sudah siap untuk kita eh tanamkan ikan bioplog dengan ukuran seragam ya seperti ini teman-teman ya seperti ini ukurannya tuh campur juga ya enggak hanya nila merah tapi ada juga nila hitam ya bukannya sehat ini kolamnya tinggi ya teman-teman tuh tuh tinggi ya kedalaman airnya itu satu saat 135 cm nah ini pembuangannya nah ini tadi kita udah sortir juga ada yang lebih besar ya lebih besar nanti akan kita pisahkan dan nanti akan kita masukkan ke kolom D1 aja ini lebih kurang ada udah sekitar 100 ekor teman-teman semuanya udah 100 ekor Oke semoga menjadi inspirasi kalau ini di sebelah udah kita tanam ya tuh yang ini ukurannya itu sekarang udah sekilo isi 10 ekor dan bener-bener dua bulan juga udah bisa panen kembali dan ini baru tanam kembali ya teman-teman Oke salam sehat selalu walaupun kita jarang saling sapa karena kesibukan masing-masing semoga teman-teman semua sehat ini kita taruh ikan mas juga ya di antara bibit ini tujuannya adalah ini untuk membersihkan ya jadi endapan-endapan nanti ikan mas ini kita tugaskan untuk membantu ikan nilai ini tuh kalau ada kelebihan-kelebihan vlog itu akan dimakan oleh ikan mas ini teman-teman semuanya sehingga kolam akan bagus dan vlog tuh lebih terkendali gitu jadi dengan kita memasukkan ikan mas cukup membantu ya teman-teman cukup membantu sehingga ikan di kolam bioplok tuh ternyata lebih sehat mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu tip juga ya buat teman-teman kalau memelihara ikan di kolam bioplok nggak apa-apa dimasukkan ikan mas ya satu ekor atau dua ekor tergantung ukuran kalau misalkan ukuran kolamnya agak besar bisa juga dimasukkan lebih dari lima ekor tapi jangan terlalu banyak ya teman-teman karena khawatir mengganggu ikan nilainya nanti kita hanya untuk cleaning aja membantu memakan kok sehingga eh vlog bisa lebih terkendali selain di uraikan oleh bakteri setelah terbutuh vlog maka dimakan oleh ikan mas ini ada tiga ekor nih teman-teman Oke demikian video dari kami semoga menjadi inspirasi kami akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh